Hai guys sekarang aku lagi ada di museum Taman Prasasti yang berlokasi di Jakarta Pusat jadi sebenarnya ini tuh awal mulanya memang makam yang didirikan untuk para tokoh dan pejabat Belanda nah pada tahun 74 makam ini ditutup untuk umum dan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta saat itu under Pak Ali Sadikin tempat ini dijadikan sebuah museum semula museum Taman Prasasti ini adalah pemakaman umum bernama Kebon Jahe Kober yang memiliki luas sekitar 5,5 hektare dan dibangun tahun 1795 untuk menggantikan makam Belanda lain di samping gereja New Hollandskerk atau yang saat ini menjadi bangunan museum wayang Nah jika kalian berkunjung ke museum Prasasti dan melihat Nissan bertuliskan HK dipastikan itu adalah Nissan dari tahun sebelumnya yang sudah dipindahkan dari pemakaman New Hollandskerk karena HK adalah singkatan dari Hollandskerk pada tahun 1977 di bawah pimpinan gubernur Ali Sadikin pemakaman Kebon Jahe dijadikan museum dan dibuka untuk umum dengan koleksi berupa Prasasti nisan dan makam sebanyak 1372 yang terbuat dari batu alam marmer dan perunggu karena perkembangan kota luas museum ini kini menyusut tinggal 1,3 hektare area saja Spot pertama yang menarik perhatian saya adalah pusara dari Olivia Mariamne Devenis yaitu istri dari Thomas Thamford Raffles yang merupakan letnan gubernur Jawa berkebangsaan Inggris Raffles memimpin Jawa dalam kurun waktu tahun 1811 sampai 1816 karena saat itu terjadi perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Inggris Olivia ini berbeda dengan wanita Eropa atau wanita Belanda pada zaman itu yang cenderung menutup diri dan tidak bersosialisasi dengan warga lokal Olivia justru melakukan perubahan sosial tertentu dalam kapasitasnya sebagai istri dari pejabat publik seperti mendampingi Raffles dalam menemui pemimpin setempat dan mengajak wanita Eropa di Hindia Belanda untuk mengenakan kebaya dan kain batik atau sarung dalam berbusana sehari-hari karena menurut Olivia kebaya lebih cocok untuk wanita yang tinggal di lingkungan tropis karena lebih nyaman dan ringan Olivia wafat di kota Bogor akibat penyakit malaria di area kebun Raya Bogor Raffles membangun monumen untuk mengenang Olivia tokoh fenomena selanjutnya yang dikebumikan di tempat ini ialah sosok Suhok Gi Gi adalah seorang aktivis yang turut andil dalam penurunan kekuasaan Ordelama ia merupakan mahasiswa fakultas sastra jurusan sejarah Universitas Indonesia Gi dikenal sebagai penulis yang produktif dan berbau kritik terhadap rezim yang berkuasa banyak tulisannya dimuat di banyak media masa Gi juga menjadi salah satu pendiri mapala UI yaitu himpunan mahasiswa pecinta alam yang salah satu kegiatan pentingnya adalah naik gunung pada tanggal 16 Desember 1969 sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-27 Gi meninggal di gunung Semeru bersama rekannya akibat menghirup asap beracun di gunung tersebut perjalanan hidup seorang Suhok Gi diangkat ke dalam film Besutan Sutradara Riri Riza pada tahun 2005 tokoh Gi dalam film ini diperankan oleh aktor Nikolas Saputra terdapat pula patung pastor van der Grinten beliau adalah pendeta kepala gereja katolik pertama di Batavia yang terletak di sudut lapangan banteng yang dulu dikenal sebagai Waterlopein beliau berjasa dalam menyelamatkan anak-anak terlantar hasil hubungan pergunikan dari pasangan pria Belanda atau Eropa dengan perempuan pribumi di era Batavia anak-anak blesteran Indo yang terlantar menjadi salah satu masalah sosial yang umum ia menjadi salah satu pendiri Yayasan Vincentius sebagai home care untuk anak-anak blesteran Indo-Belanda yang terlantar tersebut terdapat pula replika dari tubuh peringatan Peter R. Bervo Peter dianggap memiliki status yang lebih rendah daripada orang Belanda karena seorang blesteran Indo-Jerman dan siang bersama dengan Raden Kartadria yang seorang pribumi dari Jawa ia menyusun rencana pemberontakan ke VOC namun rencana ini gagal setelah mata-mata VOC berhasil membocorkannya Peter diganjar dengan hukuman mati yang sangat kejam tubuhnya ditarik dengan 4 ekor kuda ke 4 arah yang berlawanan sehingga tubuhnya terpecah dan berserakan di jalan lokasi eksekusi ini sekarang terkenal dengan sebutan Kampung Pecah Kulit yang berlokasi di Jalan Pangeran Jayakarta, Jakarta Barat Terdapat juga Monumen Jenderal Johan Jacob Perrie seorang komandan Belanda yang mendapat gelar bangsawan dari kerajaan Belanda atas keberhasilan karir militernya Patung Crying Lady yang dibuat di Italia benar-benar terlihat nyata menggambarkan kesedihan seorang perempuan yang ditinggal pergi suaminya akibat wabah malaria Ada satu nisan bergaya nusantara klasik yaitu Pusara Dr. Andries Brandes ia adalah seorang ahli arkeologi dan sastra Jawa dari penelitiannya banyak data sejarah Jawa berhasil diungkap seperti kitab para raton serta naskah mengenai Raja-Raja Singasari hingga Majapahit Nah uniknya guys disini ada makam tentara Jepang dari Perang Dunia Kedua yaitu Pasukan Tentara Kompi 19 Batalyon 16 dari kota Shibata Provinsi Nigata Jepang yang gugur melawan sekutu di sungai Ciantung desa Luiliang Bogor Jawa Barat tanggal 3-4 Maret tahun 17 Soa atau 1942 Masih banyak banget spot-spot bersejarah yang belum kita eksplor lebih jauh karena keterbatasan durasi dan waktu Nah kalian langsung aja datang ke Museum Taman Prasasti untuk melihat langsung dan belajar sejarah mengenai peninggalan-peninggalan kolonial Belanda yang ada di Jakarta Semoga vlog ini bermanfaat dan bisa menjadi salah satu referensi kalian untuk traveling yang deket-deket aja nih di sekitar Jakarta Jakarta ah bah ribet Oke guys thank you for watching this video I will see you guys on the next trip Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh